Intro Sebanyak 552.500 lembar surat suara yang akan digunakan pada pemilu 17 April 2019 mendatang tiba di kantor KPU Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Surat-surat suara tersebut yang diangkut dengan menggunakan satu unit truk kontainer ini sempat diinapkan selama satu malam di Mapol, Restasiantar untuk menunggu dilakukannya penurunan surat suara oleh komisioner KPU di pagi harinya. Surat-surat ini nantinya akan dibagi ke dalam 1.105 kardus yang masing-masing kardus berisikan 500 lembar surat suara yang terdiri dari surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Sementara untuk surat suara DPD dan surat suara pemilihan presiden akan menyusul paling lama pada bulan Maret mendatang. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Daniel Sibarani mengatakan setelah surat suara ini diterima, pihak KPU Kota Pematang Siantar akan menyimpannya di gudang logistik dengan penjagaan ketat oleh KPU dan petugas kepolisian. Daniel juga mengatakan untuk keperluan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang, KPU Kota Pematang Siantar membutuhkan sebanyak 915.175 surat suara sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% surat suara cadangan yang akan digunakan di Kota Pematang Siantar. Kota surat suara yang ada ini 1.105 kota. Untuk 3 jenis surat suara. Untuk kebutuhan DPR RI, baru DPRD Provinsi, tingkat 1, baru DPRD tingkat 2. Kabupaten. Udah lengkap dengan ini ya, yang cadangan. Udah ikut dengan cadangan. Nah itu nanti menyusul. Paling lama bulan Maret. Paling lama ya. Presiden dengan DPD. Nah itu nanti cepat ya. Nanti kita buka dulu, kita cek, baru setelah itu kita laporkan. Iya. Sisanya untuk 2 jenis surat suara lagi. Suara untuk di Kota Pematang Siantar 915.175. 15.175. Dari Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih sudah menonton!